Pemilik usaha jasa servis komputer menjadi korban pencurian laptop di kiosnya yang terjadi saat pemilik usaha sedang dialihkan perhatiannya oleh salah satu rekan pencuri. Sedangkan satu pelaku lainnya mengambil laptop diam-diam. Dua orang pelaku pencurian tiba di sebuah kios jasa servis yang ada di kawasan Tambak Sawah, Kecamatan Waru, Sidoarjo. Dalam melakukan aksi kejahatannya, kedua pelaku memiliki peran masing-masing. Satu pelaku bertugas untuk mengalihkan perhatian, satu pelaku lainnya langsung mengambil sebuah unit laptop yang ada di dalam etalase. Peristiwa ini telah dilaporkan ke pihak polisian dan korban sengaja menyebarkan rekaman pencurian ini di media sosial untuk memberi imbauan kepada pemilik kios lain agar berhati-hati. Kita fokus ke yang tanya itu, yang beli itu. Yang satunya itu beraksi, beraksi untuk mengambil satu laptop. Puluhan? Perkiraan umur itu kurang lebih antara malah 52. Ya, sudah orang sudah pakai jenggot putih-putih itu. Perkacang mata yang ambil itu perkacang mata pakai jaket. Terima kasih. Terima kasih.